Sahabat Kompas.com Ketentuan pencairan jaminan hari tua atau JHT kini telah berubah. Peraturan tersebut diatur dalam Permanager No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dalam pasal 3 menyebut, manfaat JHT akan diberikan kepada peserta BPJS Ketenaga Kerjaan saat berusia 56 tahun. Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJM Sestek Dian Agung Seno Aji menjelaskan, peserta masih bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun. Sehingga diharapkan, para pekerja memiliki tabungan ketika memasuki masa pensiun. Diberitakan Kompas TV pada Jumat 11 Februari 2022. Peraturan tersebut akan berlaku 3 bulan setelah diundangkan. Diketahui, pada peraturan sebelumnya, yakni Permanager No. 19 Tahun 2015 menyebut, JHT dapat dicairkan setelah 1 bulan, usai pekerja mengundurkan diri dari tempat pekerja. Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengecam keras sikap Menteri Ketenaga Kerjaan yang telah mengeluarkan peraturan baru ini. Residen KSPI Said Iguam menyampaikan, peraturan yang menyatakan JHT baru cair di usia 56 itu sangatlah kecam bagi buruh dan keluarganya. Hal itu karena, buruh yang ter-PHK harus menunggu puluhan tahun untuk mencairkan JHT-nya. Padahal buruh tersebut sudah tidak memiliki pendapatan lagi. KSPI menesak, agar pemerintah mencabut Permanager No. 2 Tahun 2022 tersebut. Kini KSPI telah membuat petisi di laman James.org dan dalam waktu dekat, KSPI merencanakan aksi unjuk rasa bersama Pak Stai Buruh di kantor Permanager Republik Indonesia. KSPI tersebut yang bahas, Bukanlah Juca kerjaier rapidement di nikah tersebut, Bukanlah UV dan keluarga Terima kasih.